Perang dunia kedua yang pecah sejak 1939 Banyak tampak besar bagi Eropa, salah satunya adalah Jerman Yang kala itu muncul sebagai kekuatan besar di wilayah kendali Nazi Pimpinan bapak kalian, Pak Adolf Nazi kemudian harus menghadapi sekutu dan digengbeng juga oleh Soviet Selain itu, setelah Jerman kalah diadakan perundingan antara sekutu dan Soviet Sekutu adalah gabungan dari beberapa negara Yang menentang kerompok pasis maupun komunis di dalamnya Termasuk Amerika, Inggris Prans dan lainnya Perundingan dengan Soviet tidak berakhir mulus Karena Soviet menolak usulan rekonstruksi Jerman pasca perang Sebagian wilayah Jerman pun dikuasai Soviet alias Blok Timur Sedangkan sebagian lagi dipengaruhi oleh sekutu alias Blok Barat Bahkan kota Berlin pun harus terbelah terbagi menjadi dua Jerman akhirnya benar-benar terbelah pada tanggal 23 Mei 1949 Blok Barat yang dipengaruhi sekutu mendeklarasikan diri menjadi Republik Federal Jerman Berdirinya Republik Federal Jerman atau Jerman Barat Membuat sektor timur yang cenderung ke Soviet Juga melakukan hal serupa pada 7 Oktober 1949 Berdirilah Republik Demokratik Jerman atau disebut juga sebagai Jerman Timur Kota Berlin yang terletak di tengah-tengah pun juga harus ikut terbelah Sebagian menjadi milik Jerman Barat dan sebagian lainnya kepunyaan Jerman Timur Apakah kalian pernah terbelah atau belah durian? Eh maaf Jerman Barat memiliki kota Bonn sebagai pusat pemerintahan Sedangkan Berlin Timur menjadi ibu kota Jerman Timur Namun perkembangan kedua wilayah ini sungguh bagaikan bumi dan bulan Dengan dukungan negara-negara liberal yang kapitalis Jerman Barat mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat Hal sebaliknya terjadi di Jerman Timur Di bawah pengaruni Soviet yang komunis Perbedaan kualitas hidup menjadi pemicu gelombang imigrasi besar-besaran Dari Jerman Timur ke Jerman Barat Terutama sejak 1950-an Meskipun tidak sedikit imigran yang bisa dihentikan Namun ratusan ribu orang lainnya berhasil melintasi perbatasan Jerman Timur Kebanyakan warga Jerman Timur yang melarikan diri adalah para profesional muda Dan orang-orang terlatih Hal ini mengakibatkan Jerman Timur dengan cepat kehilangan banyak tenaga ahli Sekaligus tenaga kerja Antara 1949 hingga 1961 Diperkirakan hampir 2,7 juta manusia meninggalkan Jerman Timur Pemerintah Jerman Timur tentunya sangat marah dengan situasi ini Pada 13 Agustus 1961 mulai dibangunlah tembok sebagai dinding pembatas antara wilayah Berlin bagian Barat milik Jerman Barat dengan Berlin bagian Timur milik Jerman Timur Blok Timur menyatakan bahwa tembok Berlin ini dibangun untuk melindungi warganya dari berbagai pengaruh yang dapat memicu gerakan-gerakan besar Sehingga mereka dapat membentuk pemerintahan komunis di Jerman Timur Itu sebenarnya hanya akal-akalan semata Karena dalam kenyataannya tembok Berlin didirikan untuk mencegah penduduk Jerman Timur yang kabur ke Jerman Barat Wah bapak kalian Stalin ini gimana sih gak pandai manajemennya Dinding raksasa ini dibangun tepat di tengah kota Berlin Di sisi lain Jerman Barat mengecam pembangunan tembok Berlin dan menyebutnya sebagai dinding yang memalukan karena membatasi kebebasan orang untuk bergerak John F. Kennedy saat menjabat sebagai presiden juga pernah mengutuk berdirinya tembok pemisah ini Tembok ini semula hanya berupa kawat berduri yang direntangkan sepanjang 100 mil di perbatasan Berlin Timur dan Berlin Barat Namun kemudian dibangun tembok lapis pertama dengan beton permanen dan kawat berduri di atasnya Seiring berjalannya waktu tembok Berlin semakin diperkoko Dengan dibangunnya tembok lapis kedua dari beton sepanjang 155 km dengan tinggi 4 meter Di puncak dindingnya dipasang pipa yang cukup besar Proyek penguatan tembok Berlin ini dibarangi dengan pendirian 300 menara pengawas yang dipersenjatai Senapan otomatis 30 banker beberapa pos perbatasan serta pagar sinyal yang bisa mendeteksi penyebrang Jadi kalau ketahuan langsung wiu 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 gitu Apa tidung 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 gimana sih pailer Sebelum adanya dinding pemisah banyak orang melewati perbatasan dengan uda Namun setelah tembok Berlin dibangun menjadi sangat sulit untuk pergi dari timur ke barat Tanpa melalui salah satu dari tiga pos pemeriksaan utama Tembok Berlin juga menjadi ikon perang dingin antara blok barat yang digawangi Amerika Dan blok timur yang dibawah komando Uni Soviet Nah setelah berdiri selama bertahun-tahun Akhirnya tembok Berlin ini diruntuhkan Yang menjadi awal bersatunya kembali Jerman Pada 3 Oktober 1990 Kalian udah lahir ya bosnya Jangan pura-pura muda deh kalian Harusnya kalian udah punya anak satu Tapi aduh sudah Kenapa ya negara yang digawangi komunis Ternyata aduh tidak berkembang alias miskin Lebih bagus kapitalis ternyata Bagaimana menurut kalian? Silahkan baku hantam kalian di makamnya Pak Stalin